Di antara tiga pendatang baru, yang di utara adalah seorang pria bertubuh besar. Dia ditutupi sisik naga dan memiliki tanduk naga di kepalanya. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Darah naga itu melonjak hingga membuat hati para setengah biksu yang tak terhitung jumlahnya berdebar kencang. Namanya Long San. Di sisi barat, ada juga pria yang mendominasi. Auranya menyebabkan dunia bergetar. Dia adalah seorang ahli dari A-Twin Hall. Penguasa yang sunyi. Pria di sisi timur bertubuh ramping dan berwajah seperti sarjana. Ia berpakaian seperti sarjana dan bahkan memegang sebuah buku di tangannya. Ia memiliki aura kesarjanaan yang kuat. Dia tampak seperti seorang sarjana yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Tidak ada yang ingin merebutnya. Namanya si Kong Jing. Meskipun dia tampak seperti seorang sarjana, dia mampu berdiri di samping Cloud Sky Sane. Itu cukup menunjukkan kalau kekuatannya luar biasa. Ada orang lain berdiri jauh dengan senyum dingin di wajahnya, tidak berani mendekat. Setengah biksu di sekitarnya menghirup udara dingin. Ya Tuhan, mereka semua adalah pakar terkemuka. Dengan Cloud Sky Sane, bahkan Sane lainnya tidak akan mampu lepas dari barisan seperti itu, apalagi Lin Woody. Lin Woody mungkin akan mati. Orang suci pedang kecil juga merasa sangat gugup. Jika barisan seperti itu untuk melawannya, bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup. Little Sword Sane, apakah kamu ingin bergabung? Yue Lingzi melihat ke depan. Wajah Little Sword Sane muram, tapi kemudian dia berkata, jika kamu tidak bergabung, aku tidak akan ikut campur. Dia dengan cepat mundur. Lupakan saja, tidak apa-apa kehilanganmu. Sedikit dari kita sudah cukup. Orang-orang ini sangat kuat dan percaya diri. Jika mereka bergabung, Lin Woody tidak akan bisa lolos dari kematian. Sepertinya akan ada pertempuran besar lainnya. Yan Ruyu menarik napas dalam-dalam. Mata indahnya bersinar dengan keseriusan. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak lupa melihat orang-orang ini. Sebaliknya, dia melihat sosok di kejauhan. Yan Nantian, dia mendengus dingin. Itu memang perbuatan pihak lain. Namun, yang mengejutkannya adalah dia melihat bahwa itu bukanlah tubuh asli Yan Nantian, melainkan tiruan. Tampaknya orang ini takut mati lagi, jadi dia hanya berani mengirim plon untuk menonton pertempuran. Kalian dipanggil oleh Yan Nantian, kan? Aku ingin tahu manfaat apa yang dia berikan kepada kalian sehingga kalian benar-benar menyerang pada saat yang sama. Namun, kamu telah ditipu olehnya. Dia telah dibunuh olehku beberapa kali. Bahkan jika kamu bergabung, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Aku memberimu kesempatan. Minggirlah dari hadapanku dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, begitu kita mulai bertengkar, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak sopan kepada kami. Longsan mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Di sisi lain, desolate overload mendengus dingin. Anda terlalu naif. Anda membunuh Yan Nantian dan kami mengakui bahwa Anda kuat, tapi terus kenapa? Setiap orang dari kita di sini pada dasarnya mampu bersaing dengan surga Yan Nan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan terlalu jauh. Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, bahkan Yan Nantian dikalahkan oleh kita. Anda tidak terkecuali. Surga memiliki kehidupan yang baik, selama Anda memberi saya batu dao yang Anda peroleh, saya dapat mempertimbangkan untuk pergi. Tepat pada saat ini, si Kong Jing juga berbicara. Tatapannya tenang, suaranya tenang, dan tubuhnya masih tidak membawa aura yang menakutkan. Namun, Lin Xuan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata itu. Anda ingin batu dao saya? Apakah kamu bercanda? Saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan, maka mari kita berjuang. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk berani membunuh saya. Dia melangkah maju, dan aura di tubuhnya menjadi ganas dan menakutkan. Tubuh Dewa Sembilan Yangnya bersinar terang, dan sinar pedangki melesat ke langit. Pada saat ini, Lin Xuan tampaknya telah menjadi Dewa Perang yang tak tertandingi. Di sampingnya, Yan Ruyu juga berjalan keluar, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia tidak menyentuh Zhu Qinglian. Sebaliknya, dia meletakkannya di dekat pusaran berwarna darah untuk memastikan keselamatan naga merah dan iblis utara. Hidup anak ini adalah milikku. Cloud Skysane berdiri dan menatap dingin ke arah Lin Xuan. He he, kalau begitu aku akan bermain-main dengan keindahan ini. Yue Lingzi memperhatikan Yan Ruyu. Long San, Desolate Overlord, dan Sikong Jing berdiri di sana tanpa bergerak. Mata mereka berkedip saat mereka menatap keduanya dengan senyum dingin. Kulit kepala orang-orang di sekitar menjadi mati rasa. Bagaimana mereka bisa melawan? Jumlah mereka terlalu banyak. Hanya Saint Cloud Sky yang mampu menahan Lin Xuan. Tidak peduli seberapa kuat kecantikan tak tertandingi di sampingnya, bisakah dia memblokir serangan dari para ahli lainnya? Itu tidak mungkin. Dia mungkin akan kalah dalam sekejap. Melihat ini, Lin Xuan tidak khawatir. Dia menoleh untuk melihat Yan Ruyu. Dia akan menggunakan doppelganger-nya. Dia bisa menciptakan beberapa doppelganger. Pada titik ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Dengan lambayan tangannya, fragment hukum air yang tak berujung berkumpul dan menyerap esensi laut void di sekitarnya, membentuk doppelganger air. Di sisi lain, ia sekali lagi membentuk doppelganger logam dan doppelganger bumi. Lin Xuan membentuk tiga doppelganger dalam sekejap. Ketiga doppelganger itu dikelilingi oleh hukum air, dan cuacanya sangat dingin. Yan Ruyu juga membentuk doppelganger biru yang ditutupi es. Itu adalah doppelganger es. Lin Xuan melawan Cloud Sky Sane, doppelganger logam melawan Desolate Overlord, dan doppelganger bumi melawan Long San. Di sisi lain, kembaran es Yan Ruyu melawan Sikong Jing, sedangkan Yan Ruyu mengincar Yue Ling Si. Dalam sekejap, hampir semua orang telah menemukan lawan mereka. Saat ini, hanya doppelganger air Lin Xuan yang tersisa. Sang doppelganger air bergabung ke dalam laut void dan dengan cepat menyerang maju. Dia sangat cepat. Sasarannya adalah kembaran Yan Nantian di kejauhan. Dia ingin membunuhnya terlebih dahulu. Dalam sekejap, doppelganger air itu bergegas maju. Huff. Biksu Cloud Sky, Long San, dan yang lainnya mengerutkan kening. Beraninya dia mengirim begitu banyak doppelganger untuk menangani mereka. Apakah dia memandang rendah mereka? Mereka mengira bahkan jika tubuh asli Yan Nantian datang, mereka tidak akan takut. Tapi sekarang, Yan Nantian hanya mengirim doppelgangernya, yang membuat mereka merasa terhina. Bocah sialan, aku akan menghancurkan doppelgangermu dalam sekejap, lalu menangkapmu dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah mereka sangat dingin. Mereka semua adalah pakar tiada taraf yang bisa tertawa bangga di suatu wilayah. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Hentikan omong kosong itu, ayo kita lakukan. Cloud Sky Sane mengambil langkah pertama. Dia tidak peduli berapa banyak doppelganger yang dimiliki Yan Nantian, targetnya adalah tubuh asli Yan Nantian. Maka sekejap kemudian, Cloud Sky Sane menyerbu keluar dan menyelimuti Yan Nantian. Aura menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Ini adalah hukum yang benar. Aura yang mengerikan itu langsung menghancurkan air laut di sekitarnya, dan aura yang mengerikan itu membuat jantung para ahli di kejauhan berdetak kencang. Mereka cepat-cepat mundur. Begitu orang-orang ini mulai berkelahi, pasti akan terjadi kekacauan besar. Membunuh. Lin Suan meraung, dan doppelganger lainnya bergerak cepat. Tubuh aslinya seperti tuan, dan suaranya seperti guntur, menghancurkan ruang di sekitarnya. Pedang Ki keluar dari tubuhnya seperti pedang surgawi, menyapu ke segala arah. Saat ini, dia sangat kuat. Pedang Ki yang menakutkan. Little Swat Sane mundur jauh. Dia sangat terkejut saat merasakan auranya. Tampaknya Yan Nantian tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya sebelumnya, karena dia tidak dapat menangkis Ki pedang sekarang. Orang ini benar-benar mengerikan. Meskipun dia tidak memahami hukum pedang, prinsip pedangnya tidak kalah dengan miliknya sama sekali. Terlebih lagi, kekuatannya jauh melampaui kekuatannya. 3372 Di depannya, suara benturan keras terdengar. Lin Suan sangat kuat, tombak penghancur besar di tangannya terus-menerus diayunkan, bertabrakan dengan domain suci langit. Seluruh dunia bawah laut berguncang hebat. Dia bagaikan dewa pedang yang tak tertandingi, membelah dunia. Ekspresi Sky Sein berubah. Dia menyadari bahwa Sein domainnya benar-benar bergetar, seolah-olah tidak dapat menekan pihak lain. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Karena ketika dia bertarung dengan pihak lain di lembah kultifasi iblis, pihak lain itu nampaknya takut padanya. Oleh karena itu, dia menggunakan jebakan untuk memancingnya ke dalam altar iblis. Saat itu, dia mengira pihak lain sama sekali bukan tandingannya. Tetapi sekarang, tampaknya kekuatan pihak lain telah menjadi begitu kuat, sehingga dia hampir tidak mampu menekan pihak lain. Sial! Apa yang terjadi dengan pihak lain? Mengapa kekuatannya berubah drastis? Memikirkan hal itu, raut mukanya menjadi makin muram. Pihak lain terlalu menakutkan. Mengapa bakatnya tampak lebih mengerikan daripada bakat yang nantian? Dia memperkirakan dalam beberapa tahun, pihak lain akan melampauinya. Pada saat itu, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk membunuh pihak lain. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Hukum di tubuh Sky Sein menjadi semakin dingin dan menusuk. Dia segera melambaikan Sein domain miliknya. Di Sein domain, ada banyak awan yang mengelilinginya, membawa tekanan yang tak tertandingi. Awan itu mungkin terlihat halus, tapi semuanya mengandung niat membunuh, yang dibentuk oleh hukum. Lin Xuan bertarung dengannya, mengguncang dunia. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Keduanya bertarung dengan sengit, dan orang-orang di kejauhan semuanya tercengang. Ya Tuhan, Lin Woody ini benar-benar bisa bertarung dengan seorang Sein. Sungguh tidak bisa dipercaya. Pertempuran lainnya juga sama mengejutkannya. Yan Ruiu sedang bertarung melawan Yue Lingzi. Yue Lingzi muncul dan menghilang secara misterius, tetapi telapak es langit Yan Ruiu menyebabkan sekelilingnya tertutup es. Siapapun yang mendekatinya akan membeku. Untuk sesaat, Yue Lingzi tidak bisa mendekat. Penampilan orang lain juga sama menakutkannya. Desolate overload seperti Tuhan yang tiada taranya, menelan gunung dan sungai dengan telapak tangannya. Yang melawannya adalah avatar logam milik Lin Xuan. Hukum logam di tubuhnya sangat tajam, seperti pedang dewa yang tiada taraf. Ia terus menyerang dengan ganas, dan sulit menentukan siapa yang menang. Mencari kematian. Long San sangat mengamuk. Dengan raungan yang panjang, auman naga itu mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Kekuatan yang kuat bisa menghancurkan segalanya. Tubuh fisik klan naga pada awalnya kuat, dan Long San ini adalah ahli klan naga. Dapat dikatakan bahwa kehidupan dan kematiannya sangat mencengangkan. Namun, hukum bumi milik Lin Xuan juga sangat kuat. Tubuh yang dibentuk oleh hukum bumi memiliki kekuatan yang sangat besar. Setiap pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan sungai. Kedua belah pihak juga menemui jalan buntu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Long San dan Desolate Overlord keduanya berada di puncak Half Science. Kekuatan dan kekuasaan mereka sangat besar. Jika dia hanya mampu bertarung imbang dengan klon lawannya, seberapa mengerikankah tubuh asli lawannya? Namun, ada juga pakar yang mengerutkan kening. Tidak, itu bukan klon biasa. Tidakkah kalian semua menyadarinya? Avatar Lin Woody mewakili satu hukum. Jelas sekali, dia telah menguasai banyak hukum. Apa yang dipadatkan sekarang adalah sekumpulan hukum, dan kekuatannya tak tertandingi. Itu mungkin tidak lebih lemah dari tubuh utamanya. Satu-satunya kelemahan adalah tidak bisa dikondensasi untuk waktu yang lama. Apa, itu mengerikan. Memikirkan hal ini, mereka menghirup udara dingin. Saat ini, Lin Woody telah menampilkan hukum logam, hukum air, dan hukum bumi. Kemudian, pihak lain memiliki setidaknya satu hukum di tangannya karena dia bertarung dengan cloud firma Mensein. Bukankah ini berarti pihak lain telah memahami setidaknya empat hukum? Selain itu, mungkin ada lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut. Lin Woody ini terlalu hebat. Kita harus tahu bahwa hukum sangat sulit untuk dipahami. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk memahaminya. Apalagi untuk memahami kedalaman dao, dibutuhkan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat memahami banyak hukum. Kalaupun mereka bisa, pemahaman itu akan muncul dalam dua format yang saling melengkapi. Ada juga yang memahami banyak undang-undang, namun fokus pada satu undang-undang sedangkan undang-undang lainnya bersifat tambahan. Namun, melihat Lin Woody, tampaknya setiap hukum sangat kuat. Sialan, apakah pihak lainnya masih manusia? Dari mana pihak lain mendapatkan begitu banyak energi untuk memahami begitu banyak hukum pada saat yang sama? Batu dao, itu pasti batu dao. Bukankah pihak lain menyita batu dao? Saya kira dia mungkin memiliki batu dao lainnya di tangannya. Kalau tidak, hukumnya yang lain tidak akan sekuat itu, bukan? Ketika kata-kata ini keluar, yang lain terkejut dan mata mereka terbakar. Namun, saat mereka melihat pertarungan sengit di depan mereka, mereka semua menghela nafas. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki lebih banyak harta? Mereka tidak berani merebutnya. Tidakkah mereka melihat bahwa Cloud Firmament Sain hampir tidak mampu menekan pihak lain? Energi pedang Lin Suan benar-benar mengerikan. Itu seperti lautan luas yang mengalir deras ke langit. Setiap serangan menyebabkan domain suci bergetar. Tidak ada cara lain, Lin Suan tidak menahan diri sama sekali sekarang. Jiwa pedang naga agung meningkatkan kekuatan tombak penghancur, dan kekuatan tubuh ilahi habis-habisan. Saat dia mengayunkan pedangnya, ada kekuatan ilahi yang tertinggi. Wajah Cloud Firmament Sain pucat pasti. Dia juga menggunakan hukum awan secara ekstrim. Di domain suci, setiap inci ruang dipenuhi dengan niat membunuh yang tiada taraf. Siapapun yang berada di bawah level Half Sain akan langsung terbunuh. Bahkan jika itu adalah seorang Sain, Cloud Firmament Sain yakin bahwa dia tidak akan bisa keluar. Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Setelah 300 gerakan, Lin Suan menggunakan 9 matahari buka langit untuk langsung membuka domain suci dan terbang keluar. Energi pedang berkibar di sekujur tubuhnya. Dia seperti dewa pedang yang tiada taranya. Tombak besar kehancuran di tangannya menunjuk ke depan. Orang tua Cakrawala Awan, kau masih terlalu tak berpengalaman untuk membunuhku. Suaranya bergema di seluruh sembilan langit dan sepuluh daratan. Di kejauhan, ekspresi Long San, Desolate Overlord, Sikong Jing, dan yang lainnya semuanya berubah. Apakah pihak lain bergegas keluar dari domain suci? Dia terlalu kuat. Meskipun mereka yakin bahwa mereka dapat bersaing dengan seorang suci, mereka secara langsung diselimuti oleh domain suci. Mereka mungkin tidak bisa keluar dan kemungkinan besar akan mati. Tapi sekarang, Lin Suan telah dengan paksa membuka wilayah sucinya. Ini mengejutkan mereka. Dan yang membuat mereka semakin marah adalah mereka tidak dapat membunuh klon ini dalam waktu singkat. Badan hukum ini terlalu aneh. Mereka sebenarnya bisa bersaing dengan mereka. Mati. Orang suci Cakrawala Awan meraung. Pihak lain benar-benar menembus domain suci miliknya. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia melambaikan telapak tangannya, dan Awan di langit menekan seperti gunung. Telapak tangan itu mengenai tombak besar kehancuran dan mengeluarkan suara yang keras. Lengan Lin Suan terguncang sampai mati rasa. Namun segera, hal itu diimbangi oleh kekuatan yang kuat. Rambut hitam Lin Suan berkibar, dan matanya seperti pedang dewa. Patua Cloud Firmamen, Anda salah perhitungan. Saya sudah membunuh tiga orang suci. Hari ini, kamu akan menjadi yang keempat. Aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk senjata ini. Pada titik ini, dia menusuk dengan tombaknya. Itu terbang dalam sekejap, dan telapak Awan itu langsung hancur dan menghilang. Bukan hanya itu saja, kekuatan misterius ini juga melanda Cloud Firmamen Sein. Ekspresi Cloud Firmamen Sein berubah. Ia merasakan bahaya yang mematikan, sehingga tubuhnya berangsur-angsur memudar dan berubah menjadi Awan, menutupi langit dan bumi. Saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi Awan di langit, bergerak tanpa jejak. Tidak ada serangan yang bisa melukainya sama sekali. 3.373 Awan tidak mempunyai bentuk dan sangat halus. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Sebuah suara nyaring melayang turun dari langit. Semua orang gemetar karena sok. Lin Suan mencibir. Kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kau tidak punya wujud. Bahkan jika kamu berubah menjadi lubang hitam, aku akan tetap menghancurkanmu. Tombak penghancuran besar meluncur keluar, dan kekuatan jiwa pedang naga besar meletus. Awan di langit sebenarnya mulai menyebar. Melihat ini, semua orang berseru ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Aneh sekali. Bahkan Awan tak berbentuk pun bisa hancur. Cloud Sky Sane meraung dan langsung menyerbu keluar. Lebih dari separuh jubahnya hilang, dan salah satu lengannya juga hilang. Sialan Junior, beraninya kau menyakitiku. Dia terlalu marah. Dia memiliki tubuh seorang suci dengan seperangkat hukum yang lengkap. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memblokir serangan lawannya? Bagaimana seorang Half Sane bisa sekuat itu? Patua Cloud Sky, bukankah kamu mendapatkan harta karun dari kolam iblis? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Kamu pasti akan mati. Suara Lin Suan nyaring. Dia bisa dikatakan sangat kuat sekarang. Saat ini, dia bisa membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Wajah Cloud Sky Sane muram. Wilayah suci miliknya telah dihancurkan. Dia memperkirakan akan sulit menaklukkan lawannya meski dia menggunakan cara lain. Memikirkan hal ini, dia mendengus. Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Omong-omong, dia mengeluarkan sebuah item. Itu adalah telapak tangan yang hitam pekat. Itu sangat aneh. Begitu muncul, ia membawa aura yang menakutkan. Orang-orang di sekitarnya semuanya dikirim terbang. Sangat menakutkan. Apa itu? Mereka berteriak dengan gila, longsan, desolate overload, dan yang lainnya yang sedang bertarung juga terkejut. Mereka merasa terancam. Benda itu dapat menghancurkan mereka dalam sekejap. Nak, aku punya benda yang disebut tangan kiri iblis. Benda itu ditinggalkan oleh seorang santo iblis. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melawanku sekarang? Omong-omong, telapak tangannya dan tangan kiri iblis dengan cepat menyatu. Tangan kiri iblis tampaknya telah berubah menjadi sarung tangan hitam, menyatu sempurna dengan tangan Cloud Sky Sane. Setelah itu, aura Cloud Sky Sane meningkat pesat. Dia melancarkan serangan telapak tangan, dan sekelilingnya langsung berubah menjadi gelap gulita. Kekuatan mengerikan langsung menelan Lin Suan. Dengan suara keras, Lin Suan terlempar. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Hahaha, apakah kamu masih cocok denganku? Sane Cloud Sky tertawa terbahak-bahak. Dia terlalu bersemangat. Sebelumnya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak dapat melukai lawannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengeluarkan tangan kiri iblis, dia akan dapat melukai lawannya. Jika ini terus berlanjut, ia memperkirakan ia akan mampu membunuh lawannya dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Tangan kiri itu terlalu menakutkan. Yan Ruyu, yang sedang bertarung, juga mengerutkan kening. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tangan kiri iblis memang sangat sakti. Lin Suan berdiri. Tubuh Tuhannya memancarkan cahaya menyilaukan yang menyembuhkan luka-lukanya. Ekspresinya agak dingin. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar mendapatkan harta karun sebesar itu. Tapi jadi apa? Dia melepaskan 13 pedang teratai hijau, yang menghasilkan cahaya pedang mengerikan yang menyapu ke depan. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi tidak peduli apapun efeknya. Sane Cloud Sky mencibir. Kekuatan tangan kiri iblis bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Benda ini punya asal-usul yang luar biasa, jadi Anda bisa meninggal dengan tenang sekarang. Cloud Sky Sane mengangkat tangan kirinya lagi. Tangannya hitam pekat seperti tangan iblis, dan ada tanda iblis aneh di atasnya. Saat dia membanting telapak tangannya ke bawah, energinya sangat menakutkan. Dengan suara ledakan, dia menghancurkan seluruh kipedang dan menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan mengeksekusi teknik gerakan Kun Peng dan dengan cepat menghindari serangan itu. Namun, auranya masih terus berjatuhan. Sesungguhnya tangan kiri iblis itu sangat menakutkan. Eh, kamu sebenarnya berhasil menghindarinya. Tapi berapa banyak gerakan lagi yang bisa kamu lakukan? Cloud Sky Sane mengungkapkan senyuman sinis. Dia seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang badan hukum Lin Suan. Ledakan, ledakan. Badan Dharma Emas dan badan Dharma Bumi keduanya hancur. Bahkan, klon air di kejauhan pun mulai terpecah. Namun, pada saat terakhir, klon air itu meledak sendiri. Energi itu juga menghancurkan klon Yan Nantian. Bisa dikatakan mereka berdua musnah bersama. Tidak hanya itu, Cloud Sky Sane juga menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Tangan kiri iblis juga menghancurkan klon S Yan Ruyu. Pada saat ini, semua klon dihancurkan. Sane Cloud Sky memandang Long San, Desolate Overlord, dan yang lainnya. Suaranya yang dingin terdengar. Kalian semua, serang bersama dan tangkap wanita itu. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa wanita yang dicintainya mati demi dia. Suaranya terlalu dingin. Long San dan yang lainnya juga memasang ekspresi dingin. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan Cloud Sky Sane dan berpikir bahwa mereka bisa melawannya. Namun, sekarang, Sane Cloud Sky telah menggunakan tangan kiri iblis. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Mereka tidak punya pilihan selain bergerak ke arahnya. Jika tidak, pihak lain akan membunuh mereka dengan satu tamparan. Oleh karena itu, mereka bergabung dan mengepung Yan Ruyu. Long San, Desolate Overlord, Yue Lingzi, dan Si Kong Jing mengepung Yan Ruyu. Adegan ini membuat orang-orang di kejauhan berkeringat dingin. Mereka tahu bahwa wanita cantik ini mungkin akan mati karena tidak ada seorangpun yang dapat lolos dari kepungan keempat ahli ini. Yan Ruyu berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Long San mencibir. Gadis kecil, kami tidak bermaksud menindasmu. Tapi sayangnya, karena kamu bersama Lin Woody, kamu bisa mati. Tinju naga langit. Long San meraung. Kekuatan mengerikan melonjak dari tubuhnya seolah-olah seekor naga raksasa sedang menyerang. Delapan telapak tangan desolasi. Desolate Overlord juga melancarkan gerakannya. Serangannya membawa aura yang tak terkalahkan. Serangan telapak tangan ini pada dasarnya mampu menghancurkan segalanya. He he, pukulan yang mematikan. Baiklah, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Yue Lingzi menghunuskan belati ungu. Itu seperti hantu. Itu menghilang dalam sekejap. Dia telah menggunakan teknik pembunuhan. Yang terakhir, Si Kong Jing juga menghela nafas. Dia dengan lembut menutup gulungan di tangannya dan berkata dengan keras, Bima Sakti Sembilan Surga. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah dan Sembilan Bima Sakti bergulir ke bawah. Masing-masing dari mereka bisa dengan mudah membunuh seorang Half Sein. Sembilan Bima Sakti meraung dan menyerbu menuju Yan Ruyu. Mereka berempat benar-benar menggunakan jurus pamungkasnya dalam sekejap. Jelas sekali, mereka ingin membunuh Yan Ruyu dalam satu gerakan. Ini sudah berakhir. Orang-orang di kejauhan tidak berani menonton lagi. Ini jelas merupakan pemandangan kematian. Nak, aku akan membiarkanmu melihat wanitamu mati di depan matamu sendiri. Ekspresi Cloud Sky Sein dingin saat dia menatap Lin Suan untuk mencegahnya menyelamatkan Yan Ruyu. Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir. Mati di depanku. Huff. Yang akan mati adalah kamu. Dia sama sekali tidak khawatir. Yan Ruyu bahkan bisa membunuh seorang Sein, apalagi empat orang yang bekerja sama. Benar saja, dengan ledakan, kemampuan menakutkan keempat orang itu akan melahap Yan Ruyu dalam sekejap. Saat semua orang mengira Yan Ruyu akan terkoyak, cahaya biru yang menakutkan keluar dari dalam tubuh Yan Ruyu. 3.374 Lalu, siluet muncul di tubuhnya. Siluet itu membelah langit dan menghancurkan semua energinya. Adapun empat pembangkit tenaga listrik besar, mereka dikirim terbang sambil batuk darah. Masing-masing dari mereka hancur berkeping-keping. Perubahan yang mengejutkan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Keempat ahli itu mengepung Yan Ruyu. Orang yang seharusnya terbunuh adalah Yan Ruyu. Tapi di mana dia sekarang? Yan Ruyu tidak terluka saat keempat ahli itu dikirim terbang. Masing-masing dari mereka terbelah dua dan terluka parah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kelopak mata Biksu Cloud Sky berkedut sementara Biksu Pedang Kecil tersentak. Apa yang salah dengan wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mungkinkah yang terkuat bukanlah Lin Woody, melainkan wanita ini? Pada saat ini, Lin Suan tertawa. Haha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bagaimana bisa semudah itu membunuh wanitaku? Karena kamu berani membunuh kami hari ini, kamu pasti akan mati. Berengsek. Wajah Cloud Sky Sane menjadi gelap. Untungnya, mereka berkumpul kali ini. Kalau tidak, jika dia datang sendiri, dialah yang akan terluka saat ini. Kenapa dia merasakan aura menakutkan datang dari wanita itu? Itu membuatnya bergidik ketakutan. Harta apa yang dimiliki wanita ini? Berdengung. Dia melancarkan serangan mendadak. Tangan kirimu bergerak dan berubah menjadi gunung, meluncur ke depan. Targetnya adalah Yan Ruyu. Sepertinya Saint Cloud Sky takut dengan kekuatan Yan Ruyu dan ingin membunuhnya secara tiba-tiba. Namun, bagaimana mungkin Yan Ruyu bisa dibunuh dengan mudah? Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan ledakan, cahaya Cian melonjak dari tubuh Yan Ruyu dan berubah menjadi telapak tangan Cian, yang juga meledak. Itu langsung menghancurkan cahaya yang ditembakkan oleh tangan kirimu. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Yan Ruyu sebenarnya mampu melawan tangan kirimu. Itu terlalu sulit dipercaya. Wajah Cloud Sky Sane berubah. Tangan kirimu miliknya sangat mengerikan. Menurutnya, dia bisa menggunakannya untuk melawan Sane Surga Kedua. Namun sekarang, hal itu dihalangi oleh calon sage. Terlebih lagi, tampaknya dia melakukannya dengan mudah. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Lampu hijau apa yang ada di tubuhnya itu? Setelah serangan itu, Yan Ruyu tidak menyerang lagi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Cloud Sky Sane. Sebaliknya, dia melihat ke arah Long San dan tiga orang lainnya. Jelas, dia telah menyerahkan Sane Cloud Ski kepada Lin Suan. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengira Lin Woody punya kekuatan untuk membunuh Cloud Sane? Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, aku benar-benar diremehkan. Wajah Cloud Sky Sane menjadi gelap. Baiklah, aku akan membunuh bocah ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, tujuannya kali ini adalah membunuh Lin Suan. Dia awalnya mengira kekuatan Yan Ruyu kuat dan akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mengabaikannya. Dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan Lin Suan terlebih dahulu. Setelah dia menyingkirkan Lin Suan, dia akan mempelajari Yan Ruyu dan melihat apa yang istimewa darinya. Bocah, sepertinya wanitamu tidak mau membantumu. Kalau sudah begini, pergilah ke neraka. Biksu Cloud Ski mengulurkan tangan kirinya. Dia menamparkan ke depan, dan cahaya iblis yang menakutkan menyebar. Seluruh wilayah laut diselimuti oleh cahaya iblis. Itu adalah pemandangan kehancuran. Sudah berakhir, Lin Woody pasti sudah mati. Itu benar, wanita cantik itu bisa memblokirnya, tapi bukan berarti Lin Woody bisa memblokirnya. Tangan kiri iblis terlalu mengerikan. Bahkan Sein tingkat satu pun tidak dapat menangkisnya. Lin Suan itu pasti juga tidak bisa menghalanginya. Teriakan kaget terdengar, Lin Suan juga menyipitkan matanya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dia melambaikan tangannya, dan jiwa pedang naga agung meraung. Pedang itu berubah menjadi gambar sepuluh ribu naga dan menyerbu ke depan. Ledakan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Tabrakan yang mengejutkan tersebut menyebabkan seluruh wilayah laut terbelah. Di segala arah, ada retakan yang mengerikan di mana-mana. Banyak orang bahkan terlempar oleh kekuatan ini. Apa? Dia memblokirnya. Para ahli yang tersisa berteriak. Kelopak mata Long San dan si pedang kecil suci berkedut. Karena mereka menyadari bahwa gambar sepuluh ribu naga telah menghalangi tangan kiri iblis. Keduanya berada dalam jalan buntu dalam kehampaan, dan lubang hitam yang mengerikan muncul di sekitar mereka. Lin Woody ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya punya cara untuk memblokir tangan kiri iblis yang begitu menakutkan. Banyak orang terkesiap. Namun, Long San menjerit. Ini adalah gambar sepuluh ribu naga. Sial, dia benar-benar bisa memanggil gambar sepuluh ribu naga. Ini adalah senjata ekstrim. Mungkinkah dia pernah melihat gambar sepuluh ribu naga sebelumnya? Dia benar-benar gila. Ketika yang lain mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut. Memang, Lin Woody terlalu misterius. Ekspresi Cloud Sky Sane juga menjadi sangat jelek. Dia memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Matilah demi aku. Sambil meraung, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menggunakannya pada tangan kiri iblis. Seketika, gambar sepuluh ribu naga bergetar hebat. Banyak retakan muncul di atasnya, dan tiba-tiba terbelah. Namun, gambar sepuluh ribu naga yang retak melepaskan pedang ki yang sepenuhnya menghancurkan energi tangan kiri iblis. Lin Suan mundur dua langkah. Namun, kali ini, dia tidak terluka. Dia menatap lawan bicaranya dan tersenyum. Kartu trufmu memang kuat, tapi sayangnya, tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tidak bisa melakukan apapun padamu. Kau terlalu naif. Sekarang, mati saja untukku. Aku tidak percaya kau bisa menggunakan kemampuan ilahiyah itu lagi. Cloud Sky Sane menampakkan ekspresi menyeramkan. Dia masih bisa menggunakan tangan kiri iblis berkali-kali, tapi gambar sepuluh ribu naga milik pihak lain. Dia tidak percaya pihak lain dapat menggunakan gambar sepuluh ribu naga berulang kali. Ilusi semacam itu bukanlah kemampuan ilahi biasa. Bahkan jika seorang suci menciptakannya, itu akan sangat sulit. Belum lagi, pihak lain adalah Sane setengah langkah. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya pun terdiam. Tangan kiri iblis itu mengerikan, dan Sane Cloud Sky adalah Sane sejati. Kekuatannya jelas melampaui pihak lain. Kali ini, Lin Woody kemungkinan besar akan mendapat masalah besar. Benar saja, ketika tangan kiri iblis menamparkan lagi, semua orang merasa ngeri. Mereka menemukan bahwa kekuatan tangan kiri iblis tidak melemah sama sekali. Lin Xuan berteriak dingin dan memanggil gambar sepuluh ribu naga lagi untuk melawan tangan kiri iblis. Tabrakan dahsyat pun terjadi, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya pun bermunculan. Dua kali, tiga kali, keduanya bertabrakan sebanyak lima kali. Pada akhirnya, retakan muncul lagi di tubuh Lin Xuan. Dia memuntahkan setegup darah. Darah emas mewarnai laut di sekitarnya menjadi merah. Mau bagaimana lagi, tangan kiri iblis itu terlalu kuat. Sungguh menantang baginya untuk bisa memblokirnya. Haha, nak, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Biksu Cloud Sky menyerang dengan ganas. Dia menelan pil dan harta karun alam dalam jumlah besar untuk mempertahankan kekuatannya. Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki kekayaan alam? Lin Xuan mengeluarkan dua King Herb dan memakannya. Keduanya adalah King Herb berusia sepuluh ribu tahun. Saat dia memakannya, darah di tubuhnya bergemuruh. Itu seperti tungku langit dan bumi, seperti gunung berapi. Kekuatannya bangkit kembali. Ki pedang di tubuhnya terus meledak. Apa menurutmu aku hanya punya gambar sepuluh ribu naga? Lin Xuan mencibir. Tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima. Dia menggunakan diagram sepuluh ribu naga dengan satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia mengayunkan tombak besar kehancuran dan mengarahkannya ke atas. Air laut terus bergolak, dan sebuah lubang hitam muncul. Ki pedang saling terjalin, membentuk langit ki pedang. Apa itu? Semua orang melihat ke langit, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Lin Xuan. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak. Mungkinkah itu? Hati mereka bergetar. Ada apa dengan Lin Woody? Bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan yang begitu hebat? Pedang ki bergetar, dan retakan tiba-tiba muncul. Kemudian, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk sebuah pagoda. Pagoda itu terlalu misterius dan menakutkan. Orang-orang merasa pagoda itu bukan berasal dari dunia manusia. Itulah pagoda abadi yang tersembunyi. Bukankah itu kemampuan kedewaan yang nantian yang tiada taraf? Mengapa dia juga menggunakannya? Longsan dan yang lainnya berteriak dengan gila. Mereka tidak lagi berminat untuk bertarung. Mereka semua mundur ke kejauhan dan menatap kosong ke pemandangan itu. Pupil mata Cloud Sky Sein mengecil. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti hanya ilusi. Dia pasti menipuku. Dia ingin menggunakan tangan kiri iblis untuk menghilangkan ilusi di langit, tetapi pada saat itu, diagram 10.000 naga Lin Suan didorong keluar. Diagram 10.000 naga juga sangat mengerikan. Selain tangan kiri iblis, Sein Cloud Sky tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan domain suci miliknya tidak dapat menghalangi diagram 10.000 naga. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan menyerang diagram 10.000 naga terlebih dahulu. Menurutnya, Lin Suan sudah hampir tidak mampu mengembangkan diagram 10.000 naga. Bagaimana dia bisa mengembangkan pagoda abadi tersembunyi? Oleh karena itu, dia tidak mempercayainya. Namun, ketika pagoda abadi tersembunyi turun, ekspresi Sein Cloud Sky berubah. Dia tahu bahwa tebakannya salah. Dia sebenarnya bisa mengembangkan pagoda abadi tersembunyi. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pagoda abadi tersembunyi menghantamnya dengan keras. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan organ dalamnya hancur. Ah! Cloud Sky Sein berteriak dengan gila. Daging dan darahnya beregenerasi kembali, dan dia menjadi seperti baru. Namun wajahnya agak pucat. Pada saat itu, serangan kedua pagoda abadi tersembunyi datang. Dengan suara ledakan keras, separuh tubuh Cloud Sky Sein, termasuk kepalanya, langsung hancur berkeping-keping. Hanya sepasang kaki yang berdiri di sana. Tentu saja, tangan kirinya juga ada di sana, memancarkan cahaya hitam pekat. Ketika para ahli di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Hantu pagoda abadi tersembunyi terlalu menakutkan. Bahkan tubuh seorang sage pun tidak dapat menahannya. Tidak ada cara lain, baik potret 10 ribu naga maupun pagoda abadi tersembunyi adalah senjata ekstrim milik Kaisar. Terlebih lagi, pihak lain telah menggunakan semacam cara yang kuat untuk memunculkannya. Dilihat dari seberapa nyata itu, itu jelas bukan ilusi biasa. Wajar jika seorang petapa langit pertama tidak dapat menghalanginya. Little Sword Shane bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Long San dan yang lainnya juga menjadi ketakutan. Apakah orang seperti ini yang ingin mereka bunuh? Ini terlalu mengerikan. Tidak, dia harus bertindak cepat. Dia harus membunuh pihak lain. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Kempatnya saling berpandangan dan segera menyerang. Long San berubah menjadi seekor naga besar dan mengulurkan cakar naganya. Desolate Overload menyerang dengan delapan Desolate Enam telapak tangan tertutup, auranya yang kuat memandang ke bawah pada segalanya. Yue Lingzi langsung menyembunyikan dirinya dalam kehampaan, menyelinap masuk untuk membunuh. Si Kong Jing berteriak dari atas laut. Bima Sakti turun dari sembilan langit. Bulan terang di atas laut. Orang-orang di sekitarnya berseru lagi. Mereka telah melihat Bima Sakti turun dari sembilan langit sebelumnya, tetapi mereka juga sangat akrab dengan bulan cerah di atas laut. Legenda mengatakan bahwa ini adalah domain suci milik seorang sage yang sangat kuat. Mengapa pihak lain harus memanggilnya? Mungkinkah si Kong Jing ini juga seperti Lin Woody dan mampu memunculkan segala macam fenomena aneh? Mereka benar-benar terkejut. Namun, orang suci pedang kecil mengatakan bahwa domain suci sage memang adalah bulan terang di atas laut. Namun, berbeda dengan si Kong Jing. Si Kong Jing mengolah kilangit dan bumi yang benar, sehingga dia secara alami dapat memunculkan beberapa fenomena aneh. Begitulah adanya, para ahli di sekitarnya tiba-tiba mengerti. Namun, pada saat ini, ada perubahan yang mengejutkan di depan mereka. Kempat ahli itu telah bergabung untuk meluncurkan serangan diam-diam. Lin Suan baru saja menggunakan dua teknik pamungkasnya dan tidak memiliki kekuatan untuk menindak lanjutinya. Ledakan! 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 Cahaya mengerikan menyelimuti Lin Suan. Semua orang menahan nafas. Apakah Lin Woody akan terluka? Mungkin dia akan dibunuh. Mungkinkah Lin Woody telah memblokir serangan Cloud Sky Sane dan mati di tangan keempat orang ini? Semua orang menantikannya. Bahkan Little Sword Sane pun bersemangat. He he, kamu sudah mati sekarang, bukan? Yue Lingzi mencibir. Huff! Kamu terlalu percaya diri. Anda tidak mati di tangan Sage, tapi setidaknya Anda layak atas reputasi Anda. Long San juga mencibir. Si Kong Jing dan Huang Batian juga diam-diam menghela nafas lega. Lin Woody masih hidup, yang merupakan tekanan besar bagi mereka. Kalian berempat benar-benar tercelah. Sepertinya Anda sudah menguasai seni serangan diam-diam. Namun, apakah kau pikir kalian berempat bisa membunuhku dengan serangan diam-diam? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Apa? Teriak Yue Lingzi. Kelopak mata Long San dan yang lainnya bergerak-gerak liar. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Itu suara Lin Woody. Sial! Mungkinkah dia tidak mati? Tapi bagaimana mungkin? Bahkan seorang Sage akan terluka parah jika dia disergap oleh mereka. Jika dia tidak mati, dia mungkin terluka parah. Mereka menghibur diri. Namun, ketika semua energinya hilang, mereka benar-benar tercengang karena mereka menyadari bahwa tidak ada retakan di tubuh Lin Suan. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar tidak terluka? Pada saat ini, Yue Lingzi mengangkat tangannya dan menatap belatinya. Pada saat berikutnya, dia ketakutan. Karena tidak ada setetes darah pun di belatinya. Tidak hanya itu, ada beberapa retakan di sana. Meski kecil, hal itu bagaikan sambaran petir di matanya. Tidak bagus, cepat mundur. Orang ini monster, fisiknya mungkin lebih kuat dari Sage biasa. Mereka berempat segera mundur. Ledakan. Namun, sudah terlambat. Potret 10.000 naga langsung menghempaskan mereka berempat. Mereka berempat langsung tercabik-cabik. Tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Beberapa kabut berdarah bahkan dihancurkan oleh potret 10.000 naga. Tidak, sial, hentikan. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya salah. Ah. Mereka berempat berteriak dengan gila. Namun, pada saat ini, pagoda abadi tersembunyi di langit jatuh dan hendak menghancurkan mereka berempat. Namun, pada saat ini, Cloud Sky Sein mulai bergerak. Dia mendengus dingin dan menyerang dengan tangan kiri iblis itu lagi, menghalangi pagoda abadi tersembunyi. Empat sisanya terbungkus sisa darah dan melarikan diri ke kejauhan. Meski terluka parah, mereka masih bisa pulih dengan kekuatan mereka. Mereka berempat langsung merobek kekosongan dan melarikan diri ke kejauhan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Lin Suan tidak mengejar mereka berempat. Sebaliknya, dia menatap Cloud Sky Sein. Karena menurutnya mereka berempat lemah. Mereka hanyalah semut. 3.376 Wajah Cloud Sky Sein berubah menjadi hijau karena dia menyadari bahwa Yan Ruyu juga sedang menatapnya. Sialan, aku bahkan tidak bisa mengalahkan satupun Lin Suan, dan sekarang aku harus menambahkan Yan Ruyu ke dalam campuran. Dia berkata, Nak, jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Apakah tamu, kau ingin bertarung satu lawan satu denganku? Apakah anda punya nyali untuk mengatakan itu? Aku adalah seorang Half Sein dan aku masih sangat muda. Bagaimana denganmu? Anda telah hidup selama seribu atau dua ribu tahun dan anda adalah seorang santo. Dari mana anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu? Mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Memang benar, jika seorang biksu berkata pada seorang setengah biksu, ayo kita bertarung satu lawan satu, maka itu adalah sebuah tindakan intimidasi. Bukankah ini penindasan? Dia memperkirakan bahwa para orang suci akan kehilangan seluruh mukanya. Seperti yang diharapkan, wajah Cloud Sky Sein menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Namun, pada saat itu, Lin Suan tertawa keras. Jangan khawatir, aku akan berbelas kasihan dan memenuhi keinginanmu. Aku masih bisa membunuhmu satu lawan satu. Kau mendekati kematian, anak sombong, pergi dan mati. Biksu Cloud Sky benar-benar marah. Sejujurnya, mengatakan bahwa dia ingin bertarung satu lawan satu membuatnya kehilangan muka. Namun, dibandingkan dengan nyawanya, dia tidak peduli kehilangan muka. Selama dia dapat membunuh Yan Ruyu, dia akan tetap menjadi orang suci dan Yan Ruyu akan menjadi hantu yang kesepian. Tangan kiri iblis menyerang dengan ganas sementara Lin Suan mengendalikan ilusi dua senjata Kaisar Dao Ekstrim untuk melawannya. Pada akhirnya, setelah 36 gerakan, tubuh Cloud Sky Sein hancur berkeping-keping lagi. Hanya tangan kiri iblis yang masih utuh. Pada saat itu, Lin Suan langsung melambaikan diagram 10.000 naga dan bergegas ke depan. Jiwa pedang naga meraum dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, semuanya habis dan dengan cepat menghapus darah Cloud Sky Sein. Cloud Sky Sein sangat takut sampai-sampai dia mengompol. Kalau ada hal lain, dia tidak akan takut karena dia adalah Sein. Akan tetapi, saat jiwa pedang naga muncul, dia begitu takut hingga mengompol. Pedang ki yang sangat dingin menyebabkan darah Seinnya terus-menerus terhapus dan menghilang. Jika semua darahnya habis, dia akan benar-benar mati. Oleh karena itu, ia melarikan diri seperti orang gila. Darahnya berceceran menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan ke segala arah seperti hujan darah. Namun, roh pedang naga besar bahkan lebih kuat. Itu berubah menjadi sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Lin Suan membentuk segel dengan jari-jarinya, dan segel pedang tercetak di kekosongan. Adegan ini sama dengan seni pedang 10 ribu milik Sein pedang kecil. Sampah ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar bersama dengan air laut dari laut void. Cloud Sky Sein berteriak. Sebagian besar darah suci miliknya telah dihancurkan. Darah suci yang tersisa tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sebelum Lin Suan bisa melakukan apapun, Cloud Sky Sein berteriak. Sisa darahnya terserap. Tidak, sial, apa yang terjadi? Dia berteriak seperti orang gila, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah Lin Woody menggunakan cara yang ampuh lagi? Lin Suan juga berhenti dan mengerutkan kening. Dia tidak menggunakan teknik apapun, jadi apa yang terjadi dengan Cloud Sky Sein? Itu adalah tangan kiri iblis. Dia akhirnya menemukan bahwa tanda iblis yang menakutkan telah muncul di tangan kiri iblis. Dia menghisap sisa darah suci ke dalam tubuhnya. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan Cloud Sky Sein pun mengeluarkan raungan marah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat terkejut. Setelah dia mendapatkan tangan kiri iblis dari altar iblis, dia sangat gembira. Dengan kekuatannya, dia bisa terus menyerang secara terus-menerus. Selain itu, dia memiliki banyak harta yang dapat memulihkan kekuatannya kapan saja. Oleh karena itu, tangan kiri iblis bagaikan senjata suci baginya. Selama dia belum mati, dia bisa menggunakannya. Namun, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami tangan kiri iblis. Di saat-saat terakhir, tangan kiri iblis telah menyerap darahnya. Apa yang sedang ia coba lakukan? Apakah ia mencoba untuk hidup kembali? Atau ia mencoba melakukan hal lain? Atau apakah itu sesuatu yang dikendalikan oleh orang lain? Cloud Sky Sein tidak tahu bahwa darah terakhirnya telah diserap oleh tangan kiri iblis. Adapun dia, dia telah menghilang begitu saja. Pada akhirnya, dia tidak mati di tangan Lin Suan. Sebaliknya, dia malah mati di tangan senjatanya sendiri. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Sebelumnya, mereka iri dengan tangan kiri iblis. Namun kini, tangan kiri iblis mengambang dengan tenang di laut void. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Berdengung. Lin Suan mengangkat tangan emasnya dan meraih tangan kiri iblis. Kemudian, dia menariknya ke depannya dan mengamatinya dengan saksama. Barang yang sungguh ajaib, bahkan bisa membunuh seorang Sein. Dia melemparkan beberapa segel dan menyegel tangan kiri iblis. Dia merasa bahwa ini adalah harta karun. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Cloud Sky Sein tidak sekuat dia. Namun setelah mengeluarkan Devil's Left Hand, dia bisa melukainya. Ini jelas merupakan senjata yang saleh. Jika digunakan dengan baik, itu tidak akan lebih lemah dari senjata suci. Yan Ruyu mengerutkan kening. Barang ini aneh. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Lin Suan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, aku tidak bisa menyerahkan barang bagus ini kepada orang lain. Dia menyimpan tangan kiri iblis. Setelah itu, Lin Suan dan Yan Ruyu mulai menunggu. Orang-orang di sekitar juga mulai menjauh dari mereka. Mereka semua menonton dari jauh dengan bingung. Tidak ada yang berani bergerak maju. Bahkan orang suci pedang kecil pun telah pergi, karena dia menderita pukulan telak setelah menyaksikan pertempuran ini. Setelah sekitar setengah bulan, pusaran merah darah perlahan menghilang. Naga ilahi merah tua dan sosok binatang buas utara juga muncul. Keduanya tertawa gembira saat keluar. Naga merah meraung. Ini bagus. Darah dimensein memang berguna bagi Benhuang. Benhuang hampir mencapai sein rilem sekarang. Darah naga di tubuhnya luar biasa kuat. Di sisi lain, binatang utara tersenyum puas. Tubuh seribu binatangnya bahkan lebih misterius. Jelas sekali, pusaran air berwarna merah darah telah memberi mereka berdua hadiah yang besar. Kelompok itu pergi lagi. Setiap orang telah memperoleh sesuatu. Lin Suan juga memperoleh batu daois air. Jadi, dia hanya punya satu target terakhir. Itu adalah patung Santo Agung. Namun, Lin Suan tidak tahu di mana itu saat ini. Tapi kalau dipikir-pikir, patung orang suci agung bisa menekan ki iblis yang menakutkan. Bahkan bintang Langia pun menginginkannya. Itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Kalau memang ada, pastilah berada di bagian terdalam samudera void. Jadi, kelompok tersebut mengidentifikasi arah dan berangkat menuju kedalaman samudera void. Di sisi lain, Long San, Huang Batian, dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat. Mereka hanya menghela nafas lega ketika menyadari bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Mereka lalu menggunakan kartu truf dan harta benda mereka untuk mengambil kembali jasad mereka. Kempatnya sangat pucat, tanpa jejak darah. Pemulihan kali ini telah merusak fondasi mereka. Tampaknya setelah kembali, mereka harus mengasingkan diri selama ratusan tahun untuk pulih sepenuhnya. Sialan, kok bisa orang itu sekuat itu? Long San mengertakan gigi. Huang Batian dan yang lainnya juga terlihat murung. Ekspresi Sikong Jing dingin. Namun, saat ini, alisnya bergerak-gerak. Karena rangkaian transmisi suara keluarganya berdering. Setelah mendengar transmisi suara, ekspresi Sikong Jing berubah. Semuanya, saya ada urusan. Saya pamit dulu. Kemudian, tanpa menunggu tanggapan mereka, dia mengendalikan beberapa bima sakti dan dengan cepat melintasi lautan. Segera, dia menghilang. 3.377 Ada apa dengan orang ini? Yue Lingzi mengerutkan keningnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Long San juga berkata dengan dingin. Apa yang mungkin terjadi? Mungkin ada hubungannya dengan keluarga mereka. Kata Huang Batian, keluarga Sikong bukanlah keluarga biasa. Ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga ruang waktu datang kali ini untuk mencari peninggalan orang suci milik keluarga mereka. Ada desas-desus bahwa seorang suci yang sangat kuat dari keluarga Sikong telah memasuki lautan hampa dan bahkan membuka sebuah ruang. Konon katanya dia meninggalkan harta karun yang tak terhitung banyaknya. Legenda ini beredar di kalangan keluarga Sikong. Oleh karena itu, setiap kali samudera void terbuka, keluarga Sikong akan mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk menjelajah. Kali ini tidak ada pengecualian. Melihat ekspresi Sikong Jing, mungkinkah keluarganya telah menemukan terobosan? Itu sangat mungkin. Mengapa kita tidak mengikuti mereka dan melihatnya? Saran Yue Lingzi, Long San dan Huang Batian juga mengangguk. Mereka bertiga menyembunyikan auranya dan terbang ke kejauhan. Sikong Jing terbang sangat cepat karena dia sangat bersemangat. Baru saja, transmisi suara formasi memang diberikan kepadanya oleh keluarganya. Apalagi isinya membuat darahnya mendidih karena mereka akhirnya menemukan relik peninggalan Sein mereka. Ia terlalu heboh karena ada legenda yang beredar di keluarganya sejak ia lahir. Pada dasarnya, Sikong Jing akan mendengar para tetua keluarganya menyebutkan legenda ini setiap beberapa tahun. Oleh karena itu, Sikong Jing sangat akrab dengan legenda ini. Konon, keluarga Sikong dulunya sangat berkuasa dan merupakan keluarga papan atas. Ada seorang suci di dalam keluarga yang telah berkultifasi hingga mencapai alam suci agung. Orang suci agung adalah puncak alam suci. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam kaisar agung. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk menertawakan langit berbintang. Namun, karena suatu alasan, orang suci agung ini tiba-tiba pergi ke samudera hampa saat ia berada di puncaknya dan tidak pernah kembali. Sejak itu, keluarga Sikong mengalami kemunduran yang sangat parah. Meski sekarang masih menjadi kekuatan besar, namun tidak sebanding dengan masa kejayaannya. Kemudian, beredar kabar bahwa santo agung mereka tidak mati, tetapi membuka ruang independen di lautan hampa. Kabarnya, ia telah mendirikan pasukannya sendiri. Oleh karena itu, keluarga Sikong telah mencari harta karun spasial yang ditinggalkan oleh orang suci agung selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka telah menemukan petunjuk penting, jadi mereka buru-buru memanggil Sikong Jing. Memikirkan hal ini, kecepatan Sikong Jing meningkat. Akhirnya setelah terbang kurang lebih tiga hari, Sikong Jing akhirnya sampai di tempat tujuan. Di depannya, banyak orang berdiri di sana. Orang-orang itu adalah tokoh dikdaya klan Sikong. Mereka berkumpul pada saat ini, dan ada barisan di bawah kaki mereka. Semua orang gemetar karena kegembiraan, seolah sedang menunggu sesuatu. Saat Sikong tiba, mereka mengangkat kepala. Dia ada di sini. Semua orang memandang Sikong Jing. Sikong Jing juga bertanya, Elder, apakah Anda sudah menemukan petunjuknya? Mengapa Anda belum memulainya? Aku hanya menunggumu. Garis keturunanmu lebih murni. Kami membutuhkan darah Anda, ditambah darah kami, untuk mengaktifkan pembentukan mantra dan terhubung dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh kami, para sage agung. Oke, Sikong Jing tidak menolak. Dia langsung memotong telapak tangannya dan meneteskan darahnya yang paling murni ke formasi itu. Para ahli klan Sikong di sekitarnya juga memotong telapak tangan mereka, dan semua darah menetes ke bawah. Formasi di bawah kakinya juga menyala dengan cahaya merah. Laut di sekitarnya mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, suara teredam yang mengejutkan terdengar dan hampir menjungkir balikan semua pembangkit tenaga listrik dari klan Sikong. Apa yang telah terjadi? Mata Sikong Jing membelalak, dan wajahnya pucat. Mata para ahli yang berpengalaman itu berbinar. Itu sudah selesai. Mereka akhirnya menemukan petunjuk. Sebelum mereka selesai berbicara, semakin banyak suara gemuruh terdengar dan menyebar ke segala arah. Oh tidak, suaranya terlalu keras. Ekspresi Sikong Jing berubah. Namun, para ahli yang berpengalaman itu berkata, tidak apa-apa. Kami sudah menyiapkan formasi untuk menutupi langit. Namun sebelum mereka selesai bicara, formasi di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan aura yang semakin ganas menyebar ke segala arah. Sial, kekuatan ini terlalu kuat. Ini menghancurkan persiapan dan formasi yang kita buat. Itu mungkin akan menarik orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikannya? Atau haruskah kita membentuk formasi baru dan mencoba lagi? Seseorang menyarankan. Namun, para pembangkit tenaga listrik itu berkata, tidak ada cara lain. Begitu benda ini diaktifkan, itu diluar kendali kami. Kita hanya bisa pasrah pada takdir. Lagi pula, meskipun orang lain tertarik, memangnya kenapa? Klan Sikong kita tidak takut pada siapapun. Ini milik klan kita. Apakah orang lain berani mengambilnya? Berbicara tentang ini, niat membunuh yang dingin terpancar dari mata mereka. Para seniman bela diri klan Sikong yang ada di sekitarnya semuanya menjadi tenang dan menunggu dengan sabar. Di belakang mereka, Long San dan dua lainnya berhenti, tampak bingung karena mereka merasakan aura yang sangat menakutkan di depan mereka. Tampaknya ada ilusi antara langit dan bumi. Apa itu? Mereka membelalakan matanya karena mendapati sebuah pagoda telah muncul di laut. Itu adalah pagoda biru, dan tampak sangat mirip dengan ilusi pagoda abadi tersembunyi. Awalnya mereka mengira Lin Woody atau Yan Nantian yang bertarung di sana. Namun, setelah identifikasi yang cermat, mereka menemukan bahwa itu bukan mereka. Pagoda biru itu bukanlah pagoda abadi tersembunyi, yang membuat mereka menghela napas lega. Pagoda macam apa ini? Mungkinkah harta karun di Laut Void telah ditemukan? Kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan klan Sikong. Memikirkan hal ini, Long San dan dua lainnya sangat gembira. Mereka mempercepat, mengintai lebih hati-hati, dan bergegas maju. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar laut juga merasakannya. Mereka merasakan fluktuasi yang hebat dan mengira bahwa ada gempa bumi di bawah laut. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat ilusi sebuah pagoda di kejauhan yang tak berujung. Pagoda itu kokoh, seolah-olah akan menembus seluruh lautan. Ya ampun, apa itu? Auranya terlalu mengerikan. Apakah itu pagoda abadi yang tersembunyi? Tidak, itu bukan aura pertempuran. Itu aura kebenaran yang agung. Harta karun langka dari surga dan bumi pasti telah muncul. Cepat dan serang, harta karun seperti itu pasti berada pada level seorang sage. Tidak hanya itu, benda ini jelas tidak ditinggalkan oleh seorang sage biasa. Bahkan para sage itu akan cemburu jika mereka melihatnya. Pada saat ini, istana burung Vermilion, kuil bulan gelap, lembah naga, istana delapan angin, dan semua kekuatan besar lainnya pindah. Keluarga dan pusat kekuatan di sekitarnya juga pindah. Mereka tidak punya pilihan. Mereka sudah lama berada di sini, tapi mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu di Laut Void. Lin Suan dan yang lainnya tentu saja melihatnya juga. Seketika, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Gelombang energi dan fluktuasi aura yang dahsyat. Dan hantu ini, terlalu menakutkan. Mereka bisa melihatnya dari jauh. Setan utara dan yang lainnya tepat sekali. Lin Suan sangat gembira. Bukankah arah ini adalah kedalaman Laut Void? Terlebih lagi, melihat pemandangan ini, kemungkinan besar ada hubungannya dengan patung sage agung. Katanya, mari kita percepat dan lihat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk yang tak terduga. 3378 Pada saat Lin Suan dan yang lainnya tiba, lima hari telah berlalu. Para ahli dan klan keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Pandangan mereka semua tertuju pada pagoda biru di hadapan mereka. Dan di depan mereka berdiri sekelompok orang, menatap dingin ke segala arah. Orang-orang itu berasal dari keluarga Sikong. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Sejujurnya, mereka tidak menyangka ilusi pagoda petapa agung akan menarik begitu banyak perhatian orang. Dan ada terlalu banyak orang. Sebelumnya mereka penuh percaya diri, tetapi sekarang mereka penuh dengan kepahitan. Jika hanya satu atau dua kekuatan, mereka pasti mampu menahannya. Tapi sekarang ada terlalu banyak orang. Satu noda saja bisa menenggelamkan mereka. Namun mereka tidak terlalu khawatir karena jika memang ada harta karun, orang-orang ini tidak akan berkumpul untuk membentuk suatu kekuatan. Mereka pasti akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Dan ketika saatnya tiba, keluarga Sikong masih mendapat keuntungan besar. Yang lebih penting, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Mereka memiliki kekuatan dari garis keturunan mereka. Keuntungan ini terlalu besar. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi tenang. Di antara langit dan bumi, pagoda biru itu semakin lama semakin kokoh. Pada akhirnya, ia benar-benar tampak nyata. Aura agung itu membuat semua orang merasa bahwa mereka tidak sedang menghadapi pagoda, melainkan gunung abadi tertinggi. Mereka tidak dapat menahan keinginan untuk gemetar dan menyembahnya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa pendatang baru merasa bingung, namun ada juga beberapa ahli dari keluarga besar yang terlihat serius. Salah satu di antara mereka berkata, saya pikir kemungkinan besar ini adalah pagoda bijak agung. Orang-orang di sekitar pagoda sage agung tersentak. Gelar grit sage bukan hanya untuk pertunjukan. Hanya sage yang sangat kuat yang bisa menjadi dewa agung. Setiap sage agung adalah sosok yang menggemparkan dunia. Mereka semua adalah kandidat yang berpotensi menjadi kaisar agung. Namun, pagoda sage agung telah muncul. Mata orang-orang di sekitarnya langsung terbakar oleh gairah. Naga merah, iblis utara, dan Yan Ruyu juga sangat terkejut. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Mungkinkah patung grit sage ada di sana? Apakah itu yang dicarinya? Sungguh kejutan yang tak terduga. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga Sikong? Bagaimana mereka bisa begitu dekat dan tidak terpengaruh? Orang-orang di sekitarnya juga ingin maju, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan agung langit dan bumi, mereka tidak berani maju. Jika dia mencoba menerobos, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Ini karena kultifator kuat lain dari Menara Petapa Agung keluarga Sikong telah berbicara. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya langsung menjadi gila. Bagaimana mungkin klan Sikong memiliki orang suci agung? Klan Sikong memiliki seorang Supreme Saint. Apakah mereka akan tetap bersama mereka? Klan Sikong memang telah melahirkan seorang sage agung. Selain itu, dia adalah seorang sage agung yang sangat menakutkan. Namun, sage agung itu telah menghilang selama ratusan ribu tahun. Itu sebabnya keluarga Sikong menolak. Meski begitu, keluarga itu tetaplah keluarga yang sangat menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya fondasi klan mereka. Ya, saya juga pernah mendengar rumor bahwa sage agung keluarga Sikong menghilang setelah memasuki samudera void. Klan Sikong selalu ingin memasuki samudera hampa untuk menyelidiki selama puluhan ribu tahun. Setiap kali laut void terbuka, mereka akan mencarinya dengan panik. Siapa yang mengira mereka akhirnya akan menemukannya kali ini? Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Sepertinya patung yang dicarinya adalah patung sage agung keluarga Sikong. Lagi pula, mustahil bagi void ocean untuk memiliki dua grit sage. Itu akan terlalu mengejutkan. Nah, sepertinya ini target yang kamu cari. Namun, situasinya tidak bagus. Ada terlalu banyak orang di sini. Naga ilahi pelangi gelap bergumam pelan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan takut pada siapapun. Selain itu, mereka hanya menginginkan sebuah patung dan bukan warisan sage agung mereka. Mereka mungkin tidak akan peduli. Mungkin ada banyak harta karun di dalamnya. Jika saatnya tiba, pasti akan terjadi pertarungan besar. Pada titik ini, Lin Suan melihat sekeliling. Dia melihat Sikong Jing, Long San, Huang Batian, Yue Lingzi, dan yang lainnya. Namun, dia sedikit mengernyit, dia tidak melihat Yan Nantian. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin Yan Nantian tidak muncul dalam adegan seperti itu? Atau apakah Yan Nantian sudah tiba? Namun, Yan Nantian telah menggunakan teknik rahasia Kaisar Agung untuk menyamar dan muncul di dekatnya. Memikirkan hal ini, tatapannya berubah suram. Apakah Yan Nantian juga tahu cara bersembunyi? Sebelumnya, Yan Nantian sangat kuat. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya dan langsung menggunakan Divine Beast Phantom dan 9 Great Emperor Rune. Aura yang dipancarkannya menunjukkan dengan jelas bahwa dia adalah penerus Kaisar Agung. Namun, Yan Nantian menyembunyikan kekuatannya. Mungkin dia trauma setelah terbunuh beberapa kali. Huff, Lin Suan mendengus. Baik itu serangan diam-diam atau konfrontasi langsung, Lin Suan tidak takut pada Yan Nantian. Yan Nantian mungkin takut padanya, jadi dia tidak peduli. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana memasuki Menara Great Sage dan mendapatkan patung Great Sage. Semua orang menunggu 7 hari lagi. Selama 7 hari ini, bayangan Menara Sage Agung menjadi semakin kokoh. Di hari ke-7, akhirnya muncul di hadapan semua orang. Itu bukan lagi hantu, tapi keberadaan nyata. Aura Sage yang menakutkan dari Menara Sage besar bahkan lebih menakutkan. Semua orang mundur jauh dan melawan dengan panik. Ini adalah seorang Sage Agung, eksistensi yang kuat di surga ke-9 dari alam Sage. Bahkan petapa surga pertama pun akan ketakutan setengah mati, apalagi petapa surga ke-9. Namun, Aura Menara Sage Agung berangsur-angsur-surut. Meskipun masih menakutkan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega. Jika seperti sebelumnya, tidak akan ada yang bisa masuk. Mungkin karena keluarga Sikong ada di sini, Menara Sage Agung mungkin telah merasakan aura keluarga Sikong, jadi tidak melepaskan kekuatan langit dan bumi dengan begitu hebat. Anggota keluarga Sikong berdiri di depan, kebingungan. Meskipun beberapa murid yang lebih muda ingin masuk, mereka dihalangi oleh para ahli yang berpengalaman. Mereka tahu sekarang bukan saat yang tepat. Akan tetapi, sementara anggota keluarga Sikong tidak bergerak, ada orang lain yang bergerak. Di antara mereka, seorang setengah Sage dengan kekuatan seperti gunung berkata dengan dingin, Hehe, mengapa kamu tidak masuk? Mereka benar-benar sekelompok pengecut. Sekarang aura Menara Gritsage telah menghilang, inilah saat terbaik untuk masuk. Saat dia berbicara, dia menghentakkan kakinya dan bergegas maju seperti gunung kecil. Sasarannya adalah pintu masuk Menara Gritsage. Pintu masuknya sangat megah. Tingginya setidaknya 100 meter dan lebar 50 meter. Ada riak di atasnya, dan itu sangat sederhana dan misterius. Ketika mereka melihat seseorang menerobos masuk, mata semua orang terfokus pada hal itu. Dia adalah Half Sage dengan tubuh yang keras. Dia tampak sangat kuat. Apakah dia bisa masuk? Semua orang menjadi gugup. Half Sage yang tinggi memandang ke pintu masuk di depannya dan berteriak, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Itu seperti perisai yang menutupi tubuhnya dengan kuat. Ini adalah setengah Sage dengan hukum bumi. Dalam sekejap, dia sampai di pintu masuk dan melangkah masuk dengan satu kaki. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak. 3.379. Itu karena kaki yang dia gunakan untuk masuk langsung berubah menjadi abu. Bukan hanya itu saja, seluruh tubuhnya juga terpotong menjadi kabut berdarah. Kemudian, ia menghilang antara langit dan bumi. Seorang ahli Semi Sage terbunuh dalam hitungan detik. Itu terjadi dalam sekejap mata. Pemandangan mencengangkan ini sempat membuat banyak orang menahan nafas. Namun, ada juga beberapa orang kuat yang mencibir. Bagaimana bisa begitu mudah memasuki pagoda Gritsage? Semua orang menunggu dengan sabar. Faktanya, banyak orang tidak tahu apa yang mereka tunggu, tetapi tidak ada yang berani mencoba. Namun, setelah satu hari, klan Sikong mulai bergerak. Mereka menggunakan darah mereka sendiri. Di luar pagoda Sage Agung. Terutama bagian pinggir pintu masuk yang berlumuran darah. Tampaknya mereka ingin menggunakan darah mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan patriark. Agar mereka bisa masuk. Melihat pemandangan ini, yang lain merasa tidak nyaman. Jika hanya klan Sikong yang masuk, dan yang lain hanya bisa menonton dari luar, itu akan sangat canggung. Jika hal itu terjadi, mereka akan cemburu setengah mati. Naga Merah juga sedikit khawatir. Sial, tidak bisakah kita mencoba lagi? Dia juga sedikit tidak sabar, tapi Lin Suan menahannya. Jangan cemas, tunggu dan lihat. Banyak sekali yang mau bergerak, kita lihat saja. Dia tidak akan memaksakan diri. Namun, pada saat ini, ketika darah klan Sikong mewarnai pintu masuk menjadi merah, perubahan mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, pusaran muncul di pintu masuk, dan fluktuasi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang mengira itu semacam serangan, jadi mereka semua mundur. Namun, mata Lin Suan berbinar. Ternyata yang muncul dari pusaran itu bukanlah serangan, melainkan pil. Pil demi pil, saling berdempetan, jumlahnya lebih dari seratus. Semuanya sangat jelas. Ini adalah pil Sage, mungkin pil yang dimurnikan oleh Sage Agung. Seseorang berteriak, dan yang lainnya semua menatap ke langit. Mata mereka berubah menjadi merah darah. Pil, kejutan yang menyenangkan. Mereka awalnya mengira tidak ada harapan untuk masuk, tapi mereka tidak menyangka klan Sikong akan menyebabkan perubahan seperti itu. Begitu banyak pil yang telah dimuntahkan. Lebih dari seratus pil Sein. Jika dia mendapatkannya dan mengkonsumsinya, kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak mengkonsumsinya sendiri, dia masih bisa membawanya kembali ke tetua klannya. Memikirkan bagaimana mereka akan dirawat ketat oleh keluarga mereka di masa depan dan bagaimana mereka akan terbang ke langit, mereka semua gemetar karena kegembiraan. Cepat dan rebut. Orang-orang ini dengan gila-gilaan berusaha merebutnya. Cakar ilahi naga surgawi. Naga merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika dia tahu bahwa ini adalah pil suci, dia menyerang dengan tegas. Cakar naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sialan, keluar dari sini. Banyak orang yang menyerang dengan ganas, tapi naga merah meraung dan menghempaskan mereka. Pada saat ini, kekuatan naga merah telah meningkat pesat setelah penanaman darah iblis. Lin Suan, Yan Ruyu, Iblis Utara, dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Namun, ketika mereka mendapat 20, mereka berhenti dengan tegas. Dia tidak menyerang lagi. Sebab jika mereka merampas semuanya, pasti akan berujung pada serangan kelompok. Dengan begitu banyak ahli di sekitar, tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus berjuang. Mereka mungkin sebaiknya berhenti saat mereka masih unggul. Lebih dari 20 pil setara dengan mendapatkan seperlima dari total. Mereka sudah merasa puas. Seperti yang diharapkan, meskipun beberapa orang tidak mau, mereka tetap menyerah ketika melihat barisan Lin Suan. Terlebih lagi, ada lebih dari 80 pil di sekitar. Jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, mereka mungkin masih punya kesempatan. Dalam sekejap, yang lain menyerang dengan ganas. Orang-orang dari keluarga Sikong juga berteriak. Sialan, berhenti. Ini barang kami. Mereka benar-benar marah. Mereka menggunakan darah mereka sendiri untuk menciptakan ini. Menara Gritsage pada awalnya adalah milik pribadi keluarga Sikong. Tapi sekarang, siapa yang peduli kalau itu milik keluarga mereka? Orang-orang di sekitarnya sudah iri. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak menyerang keluarga Sikong secara langsung. Pada akhirnya, pil suci yang tersisa dibagikan kepada orang-orang dari keluarga Sikong, Istana Burung Vermilion, Lembah Naga, Kuil Bulan Gelap, dan Istana Delapan Angin. Hanya tinggal selusin pil saja yang tersisa, dan tersebar di tangan yang lain. Mereka tidak bisa menerimanya, mereka tidak bisa menerimanya. Banyak orang bersorak kegirangan, bagaimana mungkin ada cukup makanan untuk semua orang. Mereka menatap ke depan dengan wajah rakus. Saat ini, orang-orang dari keluarga Sikong hendak masuk. Karena sebelumnya mereka tidak mendapatkan banyak, maka tidak cukup untuk berkeliling. Jadi mereka memutuskan untuk masuk. Banyak orang mengelilingi mereka saat melihat pemandangan ini. Orang-orang dari keluarga Sikong mencibir. Bisakah kamu masuk? Jika tidak bisa, tetaplah di sini. Jika kamu berani keluar, kami akan membunuhmu. Orang-orang dari Lembah Naga berkata dengan dingin. Orang-orang dari Istana Delapan Angin juga berkata, ya, sebaiknya kalian bekerja sama dan mencari cara untuk membiarkan kami masuk. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kalian akan bisa meninggalkan lautan kekosongan. Suaranya sangat mendominasi. Orang-orang dari Kuil Bulan Gelap dan Istana Burung Vermilion juga tampak tidak ramah. Orang-orang di sekitar juga memperhatikan mereka dengan penuh rasa iri. Tampaknya jika mereka tidak bisa masuk, mereka akan benar-benar tinggal di sini sampai akhir zaman. Melihat pemandangan ini, murid-murid muda keluarga Sikong terlihat sangat kesal. Para pembangkit tenaga listrik telah mengatakan bahwa mereka tidak perlu mempedulikan mereka. Biarkan saja mereka masuk. Jadi bagaimana jika orang-orang ini masuk? Pihak lain bukan dari keluarga Sikong, jadi mereka pasti tidak akan mendapat keuntungan dari mereka. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Sikong mengabaikan mereka dan berjalan lurus ke depan. Orang-orang di belakangnya mengikuti dari belakang. Lin Suan dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Namun, setelah berjalan beberapa saat, mereka berhenti. Banyak orang di belakang mereka berteriak dengan marah, sialan. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Sikong mengingkari janjinya? Mereka takut pihak lain akan mengabaikan mereka. Namun, suara keluarga Sikong datang dari depan. Tiga jalan telah muncul di depan kita. Jalan mana yang harus kita ambil? Apa? Tiga jalur. Beberapa orang terkejut. Mungkinkah mereka berbohong kepada kita? Namun, saat ini, orang-orang dari Lembah Naga dan Istana Delapan Angin juga mengatakan bahwa memang ada tiga jalur. Berengsek, diam, jika tidak, kami akan membunuh kalian semua. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam. Orang-orang dari keluarga Sikong juga mengerutkan kening. Tiga jalan telah muncul di depan mereka. Jalan mana yang harus mereka ambil? Mereka merasakannya dengan saksama dan bahkan menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk mengujinya. Namun, mereka menemukan bahwa ketiga jalur itu persis sama. Mereka tidak dapat membedakan jalur mana yang mana. Pemandangan ini mengejutkan mereka. Namun pada akhirnya, orang-orang dari keluarga Sikong memutuskan untuk berpisah menjadi tiga jalur. Satu kelompok akan bisa masuk. Ini adalah cara teraman. Melihat keluarga Sikong terpecah menjadi tiga bagian, orang-orang di sekitarnya pun bergegas berdiskusi. Tak lama kemudian, orang-orang dari Istana Burung Vermilion, Kuil Bulan Gelap, dan Lembah Naga juga memutuskan untuk berpisah menjadi tiga jalur dan mengikutinya dari dekat. Mereka tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Wah, apa yang harus kita lakukan? Sang Naga Merah bertanya. 3380. Lin Suan memandang putih kecil. Little White juga menggelengkan kepalanya. Ia tidak dapat melihat dengan jelas. Itu terlalu kacau. Lin Suan menghela nafas. Mau bagaimana lagi? Bahkan putih kecil pun tidak bisa melihat dengan jelas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang suci agung itu. Dia berkata, Sepertinya kita harus dibagi menjadi tiga kelompok. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengambil satu, Ruyu akan mengambil satu, dan kamu dan Iblis Utara akan mengambil satu. Dengan cara ini, kita tidak akan dibiarkan dengan tangan kosong. Saat Naga Merah dan Iblis Utara hendak pergi, Lin Suan tercengang. Dia bilang, Kemarilah. Mendengar ini, Naga Merah tercengang. Mereka kembali ke sisi Lin Suan lagi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bukankah mereka bilang masing-masing akan mengambil satu jalan? Nak, apa yang kamu temukan? Mereka bertanya. Lin Suan berkata, ada yang salah. Lihatlah si Kong Jing. Dia mendongak ke arah si Kong Jing dan mendapati bahwa dia dikelilingi oleh banyak kultifator kuat dari keluarga si Kong. Mereka sepertinya melindunginya. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kamu menyadarinya? Sebelumnya, si Kong Jinglah yang mengambil darah terlebih dahulu, baru kemudian keluarga lainnya yang melakukannya. Ini berarti garis keturunan si Kong Jing mungkin sangat murni dalam keluarganya. Mendengar ini, Iblis Utara dan dua lainnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengetahui situasi ini. Bahkan dalam keluarga yang sama, terdapat perbedaan garis keturunan. Jelas, identitas si Kong Jing sangat istimewa. Nak, maksudmu kita harus mengikuti orang itu? Sang Naga Merah bertanya. Lin Suan mengangguk. Ya, kita harus mengikuti mereka. Meski keluarga si Kong terbagi menjadi tiga kelompok, terlihat jelas bahwa jalan si Kong Jinglah yang paling mungkin mencapai tujuan. Dia mengambil jalan timur. Ayo kita ikuti dia. Berbicara tentang ini, Lin Suan melangkah maju. Yan Ruyu dan dua lainnya juga menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti. Awalnya, setiap jalan sangat ramai, tetapi sekarang, Lin Suan dan yang lainnya sedang menuju ke timur, yang langsung membuat banyak orang tidak puas. Sial, keluar dari sini. Salah satu half Sein meraung. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya membalas dengan menamparkan. Di tempat ini, tidak peduli siapa yang mereka bunuh. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Serangan telapak tangan ini sangat mengerikan. Kelima jari itu sepertinya telah berubah menjadi lima bintang, mekar dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Ini adalah tinju bintang lima. Banyak orang menghirup udara dingin. Ini adalah seorang ahli. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Detik berikutnya, mereka tercengang karena mereka menemukan tinju bintang lima dipegang oleh tangan emas besar. Retakan. Tinju itu berubah menjadi kabut berdarah, dan half Sein yang menggunakan tinju lima elemen terlempar karena tamparan tersebut. Enyah. Suaranya dingin dan mendominasi. Siapa itu? Banyak orang menghirup udara dingin dan menoleh. Mereka melihat seorang pemuda berjubah merah dengan ekspresi dingin. Di sampingnya, ada beberapa sosok dengan aura yang sama kuatnya. Ketika mereka melihat linsuan, ekspresi banyak orang langsung berubah, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka berbalik dan pergi. Hei, kamu mau kemana? Beberapa temannya berseru. Orang-orang itu sangat ketakutan sehingga saya tidak masuk. Mereka bahkan tidak menoleh. Beberapa yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang ini sangat berkuasa? Tidak semua orang telah melihat wajah linsuan dan yang lainnya, jadi beberapa orang masih bingung pada saat ini. Linsuan tidak mengatakan apa-apa, tapi naga merah di sebelahnya melompat keluar dan meraung. Mereka yang tidak ingin mati memberi jalan bagi Benhuang. Langkah ini bisa dikatakan sangat arogan. Setiap orang yang hadir di sana adalah seorang ahli setengah biksu. Siapa yang mau memberi jalan bagi orang lain? Seketika, beberapa orang mencibir. Beri jalan. Kau percaya aku tidak akan mengulitimu dan membuatmu menjadi sepatu bot. Bunuh saja kau. Delapan gaya naga surgawi. Naga merah meraung, lalu delapan bayangan naga muncul dari tubuhnya, dan seketika itu juga mereka yang mencibir terlempar. Orang-orang itu hancur berkeping-keping, dan darah mewarnai area itu menjadi merah. Yang lainnya juga sangat takut sampai kulit kepala mereka mati rasa. Sial! Metode ini terlalu kuat, bukan? Hal Sein yang menggunakan tinju bintang lima sebelumnya juga mengertakkan gigi. Wah, kamu berasal dari keluarga mana? Beranikah kau memberitahuku namamu? Di sekelilingnya, tiga ahli dari sekte bintang lima muncul. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak bersahabat di wajah mereka. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Penyelarasan bintang lima. Cahaya di tubuh mereka benar-benar berkumpul, membentuk susunan yang menakutkan. Mereka berlima meraung. Five Star Alignment bagaikan pisau tajam yang melesat ke arah mereka. Banyak orang di sekitar mereka yang terlempar karena kekuatan ini. Ledakan. Lin Suan membuka langit dengan tangan kirinya. Tinju emasnya seperti matahari, dan dengan cepat meledak. Itu bertabrakan dengan penyelarasan bintang lima. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyapu, menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Sebelumnya, mereka hanya ingin memasuki menara Sagi Agung. Meskipun ada konflik, mereka tidak bertarung. Namun, lonjakan energi yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka semua menoleh. Di langit, matahari kemasan langsung menghantam lima bintang. Tidak hanya itu, para ahli itu juga terlempar sambil memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Bukan hanya mereka saja, orang-orang di sekitar mereka pun ikut terjatuh, sehingga terjadilah kekosongan. Lin Xuan memimpin kelompok itu maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di garis depan. Di depan, anggota keluarga Sikong juga mengerutkan kening, tetapi mereka tidak peduli. Mereka membiarkan orang-orang di belakang mereka bertarung. Akan lebih baik jika mereka saling membunuh dan mati bersama. Hanya keluarga Sikong yang tersisa. Tetapi saat ini, tubuh Sikong Jing bergetar seolah-olah sedang ditatap oleh sepasang mata. Saat berikutnya dia berbalik, dia begitu takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Sialan, itu kamu. Dia berteriak seperti orang gila. Apa yang terjadi? Jinger, siapa dia? Mengapa Sikong Jing begitu takut? Para ahli dari keluarga Sikong juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Kekuatan Sikong Jing sangat kuat. Dia jelas berada di puncak Half Science. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang saint, dia bisa menghadapinya. Tapi sekarang, orang ini membuatnya sangat ketakutan. Mereka juga berbalik dan melihat bahwa pihak lain adalah seorang pria yang sangat muda. Apakah ini yang nantian? Mungkinkah penerus Kaisar Agung ini sudah begitu menakutkan? Atau apakah dia seorang suci? Mereka tidak mengerti. Namun, suara Sikong Jing bergetar. Penatua? Cepat pergi. Dia Lin Woody. Apa? Dia Lin Woody. Para tetua keluarga Sikong juga mengernyitkan kelopak mata mereka. Mereka telah mendengar namanya sejak lama. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, dia memang kuat. Setengah biksu biasa bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Melihat ekspresi ketakutan Sikong, mungkinkah kejeniusannya sebenarnya telah dikalahkan oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi gelap. Namun sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Ayo pergi. Mereka mendukung Sikong Jing dan mempercepatnya. Ayo ikuti. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Segera, mereka semua bergegas maju. Orang-orang di belakang tercengang. Ya Tuhan, Lin Woody. Apakah orang itu Lin Woody?